Intro Jadi kita ngasih alternatif bahwa musik itu gak cuman Doremi Faso Wasido Jauh-jauh sekolah yang di Jogja, ternyata kamu main musik yang gak jelas gitu Atau pindah ke kota lain karena kita punya WMR yang terendah gitu Itu mempengaruhi gak cuman skena musik indie, tapi noise juga Karena banyak yang pindah, banyak yang dikari dealer kayak gitu Daripada gelitih, mending main noise Halo, saya Adit atau Indra Adityawan atau bisa dipanggil Adit Saya sebagai member Jogja Noise Bombing Halo, saya Indra Menus Saya salah satu co-founder dari Jogja Noise Bombing Collective Jogja Noise Bombing itu sebenarnya komunitas terduga untuk teman-teman baik penikmat maupun pembuat musik noise, eksperimental noise Jadi kita selain wadah sebuah platform juga ngebikin festival, workshop, dan lain-lain yang ada hubungannya sama musik noise Kalau buat aku, musik noise itu bisa dibilang sebuah eksplorasi bunyi yang mana hasilnya kemudian direkam dan didistribusikan Itu untuk membedakan noise yang cuman sekedar berisik Tercarik sama noise, karena awalnya aku main musik hardcore punk gitu Aku punya band Wired To Die, terus kemudian aku nemu band Dengerin band kayak apa, Man is the Bastard The US itu, mereka kayak semacam apa ya Menjembatani hardcore punk, for violence sama noise Beberapa member mereka main noise juga Dari situ aku terus senang Kayak nemu Jogja Noise, Mersbow, Hatta Nanas, kayak gitu Persamaan tuh antara hardcore punk sama noise Karena dulu kan sempet punk di Indonesia kan sempet kayak jadi mainstream gitu Udah di TV, main di konser gede kayak gitu Terus aku jadi tertarik buat kayak menelusuri apa sih musik yang lebih underground dari itu Terlaku nemunya noise tadi Makanya di Indonesia sekarang juga kebanyakan anak-anak noise nya dari skena hardcore punk gitu Sempet ngobrol-ngobrol sama beberapa orang kayak Wetness, Mandra, Hilman, Fatoni Mereka punya internet label Nah dua label ini ngerilis banyak musik-musik eksperimental gitu Terus awalnya cuma SMS-an, ngobrol, terus akhirnya sepakat bikin tadi noise terinspirasi sama teman-teman gravity bombing Bedanya kita nyari ruang-ruang publik yang ada colokan listriknya Kita bawa amplis sendiri, terus ditaruh Kita sampe main disitu, terus sampe diusir orang Dan disitu terus kita namain, oh ini noise bombing deh Jadi intinya kita pengen ngerebut kembali ruang publik untuk digunakan bersenang-senang gitu Kalau ruang publik itu nggak melulu harus jadi iklan Karena selama ini kan iklan uang-uang kayak gitu Kenapa nggak kita bisa bikin gitu Senang-senang gitu Dari situ kemudian bergulir menjadi festivalnya Terus kita bikin workshop Sampai dokumenter filmnya Stor buku Buku Ketika itu Direkam Kemudian didistribusikan Kayak diperdengarkan kayak gitu Itu udah Udah memenuhi syarat sebagai musik Karena ketika itu noise Suara angin tok Suara ribut Motor Kayak gitu Ya itu noise berisik aja Tapi ketika itu kemudian ada yang ngerekam Kemudian diolah Terus kemudian diperdengarkan Itu musiknya disitu Baru bulan lalu Aku ngerilis jurnal akademik Tentang Sejarah noise di Indonesia Kalau di Beberapa di luar nunggu ini Fatiha Suara Itu ada dosen Ada kayak jurusan Yang membahas Sound design Sound art Kita ada commission work Untuk bikin website Experimental elektronik Di Jogja Namanya Jogja Sonic Index Dan itu yang 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 Terus Dari Denmark Jadi secara akademik Itu Diakuin Jadi kalau 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 ada yang bilang noise bukan musik Udah 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 ada וע Jurnal akademiknya, ada bukunya, ada festivalnya, ada labelnya, ada industrinya, skenanya juga ada. Menurut aku sangat naif kalau menganggap itu bukan musik. Sebenarnya organik sih karena kita open submission gitu, terus banyak orang yang submission gitu. Jadi kita nggak ngira kalau akan segede ini juga. Kalau berdasarkan risetku, jadi ada beberapa hal yang membuat orang itu tertarik sama segala noise di Indonesia. Ada senyawa, terus kemudian senyawa itu tur kemana-mana ke seluruh dunia lah. Terus kemudian ada film bising itu, bising itu film tentang orang yang bikin noise di Indonesia. Itu mereka sempat bikin screening filmnya muter di seluruh dunia gitu. Malah itu sebelum di screening di Indonesia itu mereka ke luar negeri terus. Terus kemudian ada Jigja Nois Bumping juga festivalnya yang di luar itu kayak jadi unik nih. Karena kan di luar udah established tuh noise. Jadi mereka mainkannya ya kayak di galeri atau di venue-venue yang memang udah mapan gitu. Sementara kita mainnya di jalan. Dengan sound seadanya. Dengan sound seadanya mereka bingung. Apa ini, kok bisa ya? Bawa roll kita. Dan itu kemudian konsep noise bombing itu nyebar. Kalau dari awal kita bikin noise kita nggak pernah mikirin ini bakal terkenal tau nggak. Orang seneng musiknya aja sampai sekarang masih jarang. Maksudnya kalau ada yang viral-viral di sosial media kan itu aja banyak yang ngata-ngatain. Belum sih sampai itu drumray CT Stardust, Kiasu itu yang main snare drum dibanding-banding kayak gitu. Itu juga masih banyak yang ngejek kayak gitu. Sampai sekarang. Karena pas serai itu nggak, kita nggak ada kepikiran ini bakal jadi unggul. Ya karena kita cuman senang aja sih. Karena kita senang aja sih. Daripada yang nganggur. Yang nganggur ketap-ketip. Gak apa ya? Gak apa. Jadi ada beberapa penelitian juga. Dan ada satu temenku di Perancis. Itu dia kerja di mental health. Kayak di rumah sakit jiwa. Itu dia punya program main noise di pasien. Di depan pasien. Jadi pas dia main itu pasienya itu bereaksi sama noise-nya. Ada yang ngomong lebih ke noise itu nggak bisa didengerin tapi dirasakan. Nah ketika dirasakan kamu bisa larinya kemana misalnya. Kalau didengerin kalau sekilas mungkin hampir mirip semua. Tapi kalau bisa dirasakan akan lebih dapet rasanya. Nggak harus dinikmati juga. Maksudnya kalau emang nggak bisa dinikmati yaudah. Itu berarti bukan musik untuk kamu. Karena memang ini bukan musik untuk semua orang. Ya emang kalau nggak bisa dinikmati yaudah. Nggak usah dipaksain. Dengerin live pas langsung ada pertunjukannya gitu. Mungkin lebih enak sih. Karena terus bisa ngelihat prosesnya langsung. Ngelihat alatnya apa. Karena menurut aku juga noise itu lebih ke proses sih. Pas rekaman itu yaudah kayak gitu. Tapi pas prosesnya ngambil routingnya kayak gitu. Itu ya menyenangkan sekali. Saranku dengerin noise yang lebih lembut. Yang drone-y kayak gitu. Drone-y atau drone. Ambience gitu. Dia relax. Ambil-ambil relax kayak gitu. Kalau udah dari situ ya dengerin terus aja. Nanti makin lama kan kayak dosisnya naik gitu. Kalau emang dari awal udah nggak bisa. Ya bisa. Jangan usah dipaksain. Itu memang nggak semua orang bisa dinikmati. Aku juga nggak langsung dengerin langsung yang ke heartsnya. Kalau saya sendiri lebih ke. Pertama datang ke anony aja. Geeksnya ataupun acaranya gitu. Disitu ada beberapa. Maksudnya ada beberapa pertunjukan. Nggak cuman dari suara kan. Mungkin dari performa. Performnya antara pemain itu. Kalau aku sendiri kan sempet kolaborasi sama. Band suitcase namanya apa. Seahorse. Kita bikin dua namanya Die Horse. Terus sempet rilis satu album juga. Terus kemudian. Sama Joe Million yang rap gitu. Terus. Yang lain kayak apa. Sandikala Ensemble itu. Dia gamelan sama ini. Ada yang collab sama penari juga. Pas di Amsterdam. Aku kolaborasi sama jazz. Duo jazz namanya Boy Akif. Terus ada yang main perkusi. Terus ada yang main seksopone. Terus kemudian satu lagi itu. Ada yang dari Bali. Itu dia main gamelan. Terus kemudian. Noise itu salah satu genre musik yang. Pelakunya itu hampir dari segala macam. Genre gitu loh. Nah itu saking ini ya. Saking. Bebas. Luasnya itu nggak bebas sama luasnya. Noise itu. Jadi nggak melulu noise itu. Sangar gitu. Tidak. Tidak. Taiwan sampai apa. Australia. New Zealand itu ada juga. Banyak banget. Tidak. Nah yang tahun 2020 itu. US juga ada. Orang Taiwan hampir satu bus ya. Dada kesini. Ada sembilan. Bek. Sembilan. Jadi 27 negara. 93. Submission. Itu kita pilih 30. Hampir semua benua ada. Hampir semua. Jadi. Ada 10 yang dari luar Indonesia. 20. 15 dari Indonesia. 5 dari Jogja. Terus kemudian. Dipilih yang sebelumnya. Belum pernah main. Di festival sebelumnya. Tahun sebelumnya. Terus kemudian secara musikal. Juga. Dibikin. Bisa dibikin lebih. Variatif. Nggak cuma harus noise. Tapi. Drone ada. Ambient ada. Ambient ada. Yang laptop. Laptop. Tratika. Biar. Semua. Keseluruhan penampingnya itu. Variatif. Pemerintah di Indonesia itu. Lebih banyak mensupport musik-musik tradisional. Dari pemerintah. Belum ada. Cuman. Terima kasih. Pemerintah negara lain. Iya. Kayak dulu pas. Kita main di apa. Teman kuliner ya. Teman kuliner ya. Sore-sore gitu. Teman kuliner. Ada yang. Lagi belajar kelompok. Ada yang lagi mendulang anak. Ada yang nari. Ada yang nari. Latihan kayak gitu. Terus kita main noise. Harusnya. Ini sih apa. Singkron. Singkron kayak gitu. Walaupun kemudian diusir ya. Ditegur satpam gitu. Diusir. Tapi apa pokok. Nyenangkan. Nyenangkan. Karena dia mikirnya. Kita bikin kegiatan disitu. Nggak izin. Terus waktu ditugu itu juga. Sempat yang di apa. Sempat ditegur polisi kan. Dan akhirnya kita kasih pengertian. Dan oke. Saat itu kita bawa banyak orang luar kan. Jadinya kita tetap sedikit menjamin mereka untuk amannya itu. Yang bikin masalah kerumunan. Kerumunannya itu. Kerumunannya itu. Karena selalu dianggap oh nggak ada jin. Itu kayak pertunjukan gitu. Sudah kita di publik. Kita juga nggak ngecharge orang. Maksudnya nggak ada tiketing. Apresiasi kalau dari sini itu. Paling main di festival. Kayak isinkronis. Isinkronis. Arjog. Arjog. Terus apa? FKY. Rock. Rock in Celebes. Rock in Celebes. Harapan kedepan. Untuk sekarang di Indonesia itu. Jangan banyak drama sih. Tetap akur. Drama terus. Drama digotok sana-gotok sini. Kalau untuk klub Jogjanya sih. Pengen ada banyak regenerasi. Menderita karena. Ada banyak regenerasi. Kebanyakan orang-orangnya anak-anak kuliahan. Yang setelah lulus. Terus ditari dealer. Begitu. Atau pindah ke kota lain. Karena kita punya WMR yang terendah. Itu mempengaruhi. Gak cuman skena musik. Indy. Tapi juga noise juga. Karena banyak. Banyak yang pindah. Banyak yang. Ditarik dealer kayak gitu. Daripada klitih. Mending main noise. Bersama. Permettamos forza. Mudah mudahkins. Man specialize. Teksang muzik. Kuriya. Subscribe Everything. Femeng. Main Base. Pindahani.